Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Apriyanti Today, we are going to continue our material, it is still about the functions of Yves Klaus We come to the functions of Yves Klaus as imperative imperative disini artinya adalah perintah imperative sentences express a common a situation when someone asks someone to do something or a situation when someone is suggesting something jadi kalimat perintah ini mengungkapkan sebuah perintah atau sebuah situasi ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu atau merupakan sebuah situasi di mana seseorang menyarankan orang lain untuk melakukan sesuatu there are some examples of imperative sentences jadi ada beberapa jenis kalimat perintah, perintah perintah, for example the first one direct command perintah langsung open the window buka jendela kemudian the second one instruction berbentuk instruksi open your book on page 45 and then informal advice for example take this medicine you'll feel better instantly and then invitation berbentuk undangan for example please make yourself at home or let's go to bla 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 kemudian signs and notice ya berbentuk tanda peringatan ketika berada di kebun binatang kita bisa mengatakan don't feed the animals jangan memberi makan hewan-hewan tersebut kemudian selanjutnya more polite advice nasihat yang bentuknya lebih sopan ya for example do talk to him or he won't understand katakan kepada dia atau dia tidak akan mengerti di sebelumnya itu merupakan beberapa kalimat berbentuk imperatif sekarang we come to the examples of if clause plus imperative nah sekarang kita masuk ke contoh penggunaan if clause yang diikuti dengan kalimat perintah look at these examples the first one if you don't know the answer just ask jika kamu tidak tahu jawabannya tanyakan saja the second one if you feel anxious about tomorrow's exam try to listen to relaxing music and sleep earlier and then the last example if you travel abroad remember your passport the highlighted words are in the imperative the sentences are similar to saying if the first condition happens you must do this in the second or imperative clause nah jadi beberapa kata yang bercetak tebal ya itu merupakan kalimat imperatif yang ditandai dengan penggunaan kata kerja pertama ya yang mana maksud dari kalimat tersebut apabila ya kondisi pertama atau if clause tersebut tidak terjadi maka kamu harus melakukan ya melakukan imperative clause nya kalimat yang kedua jika kamu tidak mengetahui jawabannya tanyakan saja nah polanya atau the pattern is if plus simple present comma verb one plus object jadi imperatifnya tidak perlu ditambahkan subjek cukup gunakan verb one plus object this dialogue is between mom and Jenny what are you doing Jen I'm doing nothing mom I just want to take a bath but the weather is so cold if you want not to be late take a bath soon oke mom nah jadi kalian disini bisa lihat kalimat yang bertuliskan huruf biru tersebut merupakan if clause plus imperatif ya imperatifnya take a bath soon mandi segera nah tag disitu verb one oke kemudian we come to dialogue 2 I really want to be a magician but I don't know how to master the tricks if you want to master the tricks search in youtube and study them seriously that's a good idea thanks nah AC memberikan sebuah perintah jika kamu ingin menguasai text tersebut cari di youtube dan belajar dengan serius nah jadi if clause nya menggunakan tenses simple present yang kemudian diikuti dengan comma verb one plus object well we come to the next function of if clause ya jadi fungsi selanjutnya adalah to show a dream or hope untuk menunjukkan sebuah impian atau mimpi look at the first example if I get a perfect score on math I will go on vacation jika aku mendapatkan nilai yang sempurna pada mata pelajaran matematika aku akan pergi berlibur nah pada kalimat ini subjeknya ya subjeknya tadi disitu adalah I bisa saja mendapatkan nilai sempurna jika subjek jika subjeknya disitu belajar dengan keras dan subjeknya tersebut berkeinginan untuk pergi berlibur jika berhasil mendapatkannya oke contoh yang kedua I will text my parents to go to the beach if I have a car aku akan mengajak orang tuaku pergi ke pantai jika aku membunuhi mobil nah pada kalimat ini subjeknya berkeinginan untuk mengajak orang tuanya ke pantai dan subjeknya tersebut bisa saja mempunyai mobil jika dia bekerja keras untuk mendapatkan uang nah ini merupakan sebuah impian atau harapan the last example if my uncle is elected he is going to improve the education system jika pamanku terpilih dia akan meningkatkan sistem pendidikannya nah jadi dari contoh tersebut we can conclude that the pattern is if clause nya if plus simple present koma simple future ya jadi setelah if itu diikuti dengan subject plus fork one plus object kemudian koma subject plus will plus fork one do you understand so far i hope all of you have understood about today's material i think that's all for today thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax